Terima kasih telah menonton Gimana sih cara bikinnya? Pertama-tama kita hari ini mau bikin hotdog Jadi pertama-tama kita mau ulenin si claynya dulu pakai cat Nah ini claynya Claynya itu pakai jenisnya air dry clay Kenapa air dry clay? Karena kalau menurut saya pribadi air dry clay itu lebih mudah untuk digunakan Karena juga dia cukup dikeringkan melalui udara selama 24 jam Habis itu udah dia bakalan kering Semakin lama juga dia terkena udara Biasanya itu dia juga semakin keras Jadi dia teksturnya itu seperti patung Ini di e-commerce banyak ya? Sekarang ada Tapi bukan e-commerce yang lokal maksudnya Jadi dibelinya itu di e-commerce yang khusus import barang dari Jepang Jadi ini tekstur awalnya Teksturnya itu lembut ya Nanti makanya kalau ada kering dia itu bakalan jadi keras Pertama-tama kita mau Olesin dulu alas kerja kita pakai baby oil dikit aja Ini supaya nggak lengket claynya Kemudian kita sekarang mau bikin untuk rotinya dulu Kalau untuk bikin miniatur juga Apa namanya kita itu bisa Atur sendiri claynya itu mau berapa banyak Karena kan sekali bikin juga Kita masih mencari-cari ukurannya dulu kan Nah nanti kalau misalkan memang Oh iya dicampur cat minyak Pakai cat minyak Karena kalau misalkan untuk diadon di clay itu Dia lebih ngeblend Cepat ngeblend Terus cukup kita ulenin aja kayak gini Sampai warnanya rata Di uleninnya juga Apa namanya Pas di ulenin itu claynya agak sedikit lengket Tapi nanti begitu udah kecampur Warnanya itu udah nggak gitu lengket lagi Terus juga kalau misalkan ini Claynya udah Apa namanya Cukup kena angin Biasanya dia nggak selengket ini Bisa juga ini Untuk permainan tekstur Terus ini claynya udah kecampur rata Warnanya Kayak gini Udah kecampur rata Terus habis itu kita mau bentuk Bentukin roti Bentuk roti hotluk itu kan panjang Pertama-tama kita selalu bikin bulat dulu Setelah bikin bulat Kita mau lonjongin seperti ini Pemilihan cat warnanya juga sesuai ini Apa yang kita mau ya Iya betul Biasanya kalau untuk warna Ataupun tekstur Memang kalau makanan itu Lebih baik lihat makanan aslinya kan Jadi kita bisa tahu Sebenarnya warnanya seperti apa Yang benernya gitu Terus kalau udah kita mau belah dua Di belah dua seperti ini Kalau sudah Kita bantu pakai jari Sebenarnya kalau misalkan untuk bikin clay ini juga Apa namanya Karena handmade Jadi ya sebenarnya tools utamanya itu adalah tangan kita Ini udah Terus kita mau kasih tekstur Untuk tekstur Bisa pakai ini Jadi ini merupakan basic tools juga Kalau kalian nggak punya ini di rumah Kalian bisa pakai needle Jarum ya Jarum pentul gitu Jadi ini sama Untuk cara bikin teksturnya Di sini kita mau bikin tekstur Di bagian dalam rotinya Seperti itu Jadi cukup kayak di Apa Diputar Melingkar seperti ini Oke kita kesannya sedikit merobek Si rotinya itu Gini Ada remah-remah rotinya Terus untuk pemberian tekstur juga Ini kita Apa namanya Lakukan Sampai kita mendapatkan Tekstur yang kita mau Sebelahnya juga jangan lupa Dikasih tekstur Ini kalau misalkan kurang buka Kita buka lagi Karena ini miniatur kecil Jadi harus zoom-zoom juga Iya betul Karena kecil banget Skala yang kita pakai itu Skala 1 banding 12 Gini Terus abis itu kita mau kasih tekstur lagi Menggunakan sikat gigi Ini penggunaan alat tergantung ini ya Kita mau bikin apa ya Oh iya betul Jadi semuanya Apa namanya Menyesuaikan si Apa yang kita mau bikin Ini cukup di tap-tap aja Jadi supaya tekstur yang tadi juga Nggak begitu Apa Nggak begitu keluar Kita sesuaikan lagi dengan makanan aslinya Ini cukup Abis itu kita mau kasih shading Shading ini untuk apa Shading ini untuk memberikan kesan panggang Dari si roti ini Jadi ini Iya ini pewarna juga Tapi bentuknya bubuk gitu aja sih bedanya Kayak makeup gitu ya Kayak shadow Kita mulai selalu dari warna yang paling terang Kemudian ke warna tengah dan warna paling gelap Ini shadingnya cukup dikit aja sih Dikit-dikit gini juga Warnanya udah keluar Apalagi kalau kita sudah sampai ke tingkat yang kedua Shading di bagian luarnya Ini kita naik Itu yang kedua Nah ini kan kalau misalkan kita bikin Suka kepegang lagi kan Teksturnya itu Dan suka hilang Nanti kita bisa teksturin lagi Terima kasih telah menonton! Nah ini cukup Untuk yang kali ini Nggak perlu pakai sampai yang warna paling tua Karena kan kita nggak mau bikin rotinya gosong Ini karena kan Gepeng lagi gitu istilahnya Ini kita bisa betulin lagi Ini kita bisa cubit dikit Karena terlalu pendek gitu Ini udah keras ya? Nggak, belum Kerasnya kan nanti 24 jam Harus dijemur nggak sih? Djemur ya di angin-anginin aja sih Nggak perlu Djemur kena matahari Justru jangan kena matahari langsung Karena nanti bisa kayak Pecah-pecah? Iya rusak Ini kita bantu untuk dia Supaya Lebih rapi Ini kita bisa kasih tekstur lagi Terima kasih telah menonton! Nah untuk bagian dalam ini Kita bisa lebih Kasih space lagi Nih Jadi rotinya Selanjutnya? Selanjutnya kita mau bikin sosisnya Sosisnya itu pakai warna merah Merahnya itu kita pakai yang merah Tonnya lebih muda Dan tonnya yang lebih tua Terus untuk warna Warna itu Kalau kita masuk ke tahap pewarnaan Harus dimulai dari yang warna muda dulu Jadi Apa namanya? Kalau misalkan Kemudahan kita bisa tuain Tapi kalau misalkan Nuda warnanya gelap Itu susah lagi Untuk kita atur warnanya Jadi lebih baik Dari yang terang bulu Nanti baru Kalau dirasa kurang Bisa campur lagi Kalau udah tua emang susah Susah ya Pake anti aging Di oplas juga susah Iya betul Nah ini Kalau misalkan udah Warnanya Dicampur lagi C biasa Di ulenin Ini kan udah nih Warna merahnya Kurang kan Kita campur lagi Baru Pokoknya Kalau misalkan Untuk permainan Warna dan lain-lain Itu Memang Pake filling juga sih ya Ini udah Kita sekarang Mau campur Warna merah Luanya Kalau merah Tuhannya Dikit aja Masih agak kurang Kita campur Lagi Nah ini udah Warnanya Kita bentuk Bulat lagi Kayak biasa Seperti ini Warnanya Kalau misalkan udah Konsepnya sama Kayak yang tadi Kita bikin Roti Kita gak panjangin Cuman Sosisnya itu Harus kita ukur lagi Di Roti Kita giling Kayak gini Kita ambil Rotinya Tadi Terus kita bisa cek Ini kan kayak gedean Kita giling lagi Jadi Semuanya Disesuaikan Ini kan cukup Segini Jadi nanti kita Bisa Ukur Dan potong Dulu Ini kan udah kita potong Segini Baru kita bentukin lagi Nanti Kita bisa rapihin Pekas potongannya itu Terus itu ujungnya Kita kasih Tanda Kan kalau misalkan Sosis ujungnya Biasanya Ada Ininya Kan Harus Ada Apa Iya ada detailnya Ada teksturnya Di sana Nah ini Kalau udah Kita bisa lem Lemnya pakai lem putih Biasa sih Dan juga Kalau lem putih ini Nanti kalau kering Dia jadi transparan Untuk sisa-sisanya Bisa kita bersihin Ini udah Oke Kita bisa lanjut Oke lanjut Sekarang kita mau bikin Saos mustardnya Yang di atas Sosisnya itu Ini kita ambil dikit aja Karena kan Kita mau pilin Jadi panjang Pakai warna kuning Kita adon lagi Ini kan terlalu kuning Ini kan terlalu kuning Maksudnya kuningnya terang kan Kita mau campur dikit Pakai warna Ochre Sedikit aja Ini tuh fungsinya Supaya dia Warnanya bisa Kuning Tapi redup Ini bahan-bahan ini Dibeli dari luarnya juga semua Kalau misalkan untuk yang Apa namanya Cat seperti ini Kemudian baby oil Gunting dan lain sebagainya Kan itu Apa namanya Bisa didapatkan disini Kalau misalkan untuk yang Lebih ke bahan Utamanya sih justru Kayak claynya Terus habis itu Sealernya Seperti itu Cat bubuk ini Juga harus import Dari luar Sealer Sealer ini apa sih? Sealer itu untuk finishing Jadi dia Kayak cap gitu ya? Kayak kutex Jadi dia itu Bisa bikin glossy Dia juga ada juga ya Matte Jenisnya Tipenya Jadi bisa juga bikin Untuk finishing matte Kalau yang glossy itu Dia Waterproof Jadi melindungi juga Dari debu Melindungi juga dari air Kayak gitu Gak masalah Ini udah Warna kuningnya Kita buletin lagi Terus kita mau panjangin Panjanginnya itu Harus Tipis aja Kayaknya segini cukup Nanti kalau misalkan Kurang Kita bisa tambahin lagi Terus kita langsung Pasang disini Kita bisa bantu Pakai Tangan Yang juga tools kita Terus kita Terus dibikinnya Kayak Gak rata gitu Kan sausnya Ada yang Kesini Yang lebih disana Dan lain-lain Sekarang kita Sekarang kita Kita bikin kentangnya Kentangnya itu Pakai warna yang sama Kayak yang tadi Roti Oke Sesam yang tadi Sebenernya gak apa-apa Iya Cuman kan tadi Kebetulan Untuk bikin rotinya Ini kan udah pas Jumlahnya Jadi kita bikin baru aja Kita ulenin lagi Nah nih Kalau misalnya masih baru Dia lengket kan Lengket di tangan Misalkan udah diulenin Agak lama Dia gak bakal lengket lagi Kalau lengket di tangan Bisa diambil Pakai clay-nya lagi Kita giniin Jadi clay-nya Semuanya bersih Nah ini Warnanya Kurang kuning Jadi kita mau tambahin kuning Sedikit Terus kita adun lagi Nah ini cukup Kita sekarang Mau Pipihin dia Dan giling Sedikit aja Jangan terlalu tipis Karena kan kentang juga Gak terlalu tipis Kentang itu balok Iya betul Kita mau potong Selayaknya kentang beneran Ini kita mau shading dulu Karena kan kentang gak Kuning-kuning banget Jadi dia agak Goseng-goseng dikit Pakai shading yang tadi Kalau udah Kita mau balik Kalau udah kita mau balik Ini udah cukup Nah sekarang kita Panjang-panjang banget Juga kentangnya Sepertinya kita bisa Bagi dua sih ini Bagi dua dulu Kalau misalkan udah Kita bisa potong Kerapihin dulu Sudah deh Tinggal dipotong aja Gedenya seberapa Ada yang kecil Ada yang miring Untuk yang satunya Kita bisa potong Jadi ujung-ujungnya aja Atasnya kita bikin miring Jadi variasi aja sih sebenernya Karena kan kentang Gak rata Ini misalnya lebih tipis Ini yang lebih kedi deh Gak rata Gimmy 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 hotdog dan kentangnya udah jadi ini nanti kalo misalkan kita susun random aja jadi lebih keliatan real oke ini udah jadi ada hotdog ada kentangnya nanti tinggal kita susun oke kalo pengen liat hasilnya jadinya adalah tadaaa ini dia udah ada sausnya juga ini nyari material tambahannya kayak kain ini susah juga gak? oh kalo kain ini kita pake barang-barang bekas atau gak yang ada biasa di joli supermarket jadi memang kita campur material ya supaya lebih real aja gitu